Nah ini teman-teman, Merino Super ini, wah mantep. Ini pecantannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hobi, salam memakan maju terus petenakan Indonesia. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di Wonosobo. Kebetulan tadi saya baru ngirim bibit indico vera ke salah satu petenak di Desa Kriwo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dan ini langsung saya mau meliput ya, atau review untuk petenakannya beliau, nanti kita bisa kenalan ya, lebih dekat. Karena mumpung ya, mumpung saya lagi di Wonosobo. Oke teman-teman, kita langsung masuk lihat domba-dombanya. Salah satu petenak yang ada di Desa Kriwo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Ini kandangnya tidak terlalu luas, tapi untuk materinya cukup banyak juga ya teman-teman. Mas Sinten, ini? Aminun. Aminun. Alam hati putih ini Pak? Kriwo, Kecamatan Kejajar. Kriwo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Ini jenis ternak jenis domba apa saja ini, Mas? Nah, ini ada tarino atau lebih utangnya domba batur. Oh, domba batur dan merino ya. Terus? Ada teksel. Teksel ada? Ada lapis lapis belah itu. Oh, yang sebelah itu? Iya. Oh, itu ada teksel juga, domba juga ya sana ya? Ada lokal. Lokalan ada. Ini total berapa hidupan ini, Mas? Total? Sepuluhan. Sepuluhan ekor ya, untuk hidupannya ya. Kalau yang merino berapa ekor untuk penjatannya? Kalau penjatannya satu ini. Oh, untuk penjatannya cuma satu, merinonya. Nah, ini teman-teman, merino super ini. Wah, mantep. Ini pecatannya, teman-teman. Kalau indukan merino-nya berapa ekor indukan merino? Oh, indukan merino berarti cuma tiga ekor ya? Tiga ekor. Yang lain masih bakalan-bakalan ya? Bakalan-bakalan. Ini ada yang jantan apa tidak, Mas? Ini tidak. Sebenarnya cuma sawil itu. Enggak. Taibnya juga ini. Oh, ini jantan? Ini betina. Oh, betina. Betina ya? Kebanyakan betina berarti di sini? Iya, ini betina semua. Oh, iya cuma satu. Buat beding sih ya, Mas ya? Iya. Oke. Kalau dombosnya berapa ekor indukan? Dombos agak dua. Oh, dombosnya dua ekor? Oh, iya teman-teman. Ini baru kemarin, baru lahiran. Oh, itu yang satu baru lahiran, teman-teman. Itu ya. Umuran berapa? Tiga hari, Pak ya. Tiga hari? Iya, Pak. Oke, teman-teman. Ada teksel juga ya, teman-teman. Ini lokasinya di Desa Kreo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Mungkin barangkali ada yang mau cilaturahim dengan Mas siapa tadi? Aminun. Aminun. Datang saja ke Desa Kreo. Nomor HPnya, Mas. Barangkali nanti ada yang lihat videonya, kebetulan orang Wonosobo, terus mau nyari domba-dombak, mau breeding atau buat kurban barangkali ya. Nomor HPnya, Mas. 0831-5711-5511. Oke, itu nomornya Mas Amirul ya? Mas Aminun. Aminun. Mas Aminun, alamannya Desa Kreo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Ini ngomong-ngomong jenengan sudah ternak berapa bulan apa tahun? Ini baru pemula sih. Pemula? Baru sekitar enam bulan. Enam bulan. Ini berarti dulu awalnya beli berapa ekor indukan? 14 cuma, nggak semuanya induk. Ada yang... Oh, bakalan. Iya, bakalan-bakalan. Yang sentih-sentih ada yang belinya induk. Oh, yang kesil-kesil ya? Oh, iya. Berarti 14 ekor dulu ya? Beli masih 3 bulan. 3 bulan. Oh. Oh, iya, iya. Ini ngomong-ngomong, kalau semisal ada yang mau beli, buat sampel aja Mas. Buat sampel aja. Apa ada yang sudah mau dikeluarkan? Belum. Belum ya? Pasti tahap kembali. Iya, teman-teman. Ini berarti belum ada planning penjualan ya? Karena ini mungkin planningnya memperbanyak dulu ya. Biar banyak dulu nanti kalau sudah populasinya sudah banyak, baru Mas Aminun menjual mungkin, teman-teman. Karena ini sifatnya masih pemula juga, jadi intinya kalau breeding memperbanyak dulu ya, memperbanyak populasi. Biar nantinya bisa ada planning penjualan mungkin ya, Mas ya? Iya. Oke. Ini perawatannya sendiri, jenengan pakannya? Gijuan murni atau ada somboran atau apa? Untuk tadi ini gijuan murni. Gijuan murni ya? Ini pakai odot berarti ya, Mas ya? Odot. Odot. Ini teman-teman. Nah, itu tadi Mas Aminun juga pesen indigo vera 150 batang. Karena memang... Eh? Yang murni ubat dulu gitu. Kalau di sini tuh, sobianya ada tuh, daun wortel. Oh, karena di sini memang argo pertaninya sih, Mas ya? Iya. Jadi untuk limbah-limbah daun wortel. Terus apa lagi, Mas, di sini? Ya, selain daun wortel, paling ya ngarit. Ya, itu apa? Kol apa ya namanya? Lobak. Lobak kubis, maksudnya kan? Itu mungkin limbah-limbah daun yang sudah mungkin dianggap tidak bagus atau afkiran mungkin bisa dikasihkan di domba-domba ini ya teman-teman. Jadi ini melimpah sekali sebenarnya di Wonosobo karena memang pertaniannya juga... Mayoritas ya, Mas ya? Di sini pertani ya? Iya, pertani ya. Oke. Ini teman-teman. Domba-dombanya milik Mas Aminun ya. Ini... Merino ini. Ini bisa dikatakan maskot ya, Mas ya? Ini ya domba anunya ya, jantannya ya. Dulu beli berapa, Mas? Dulu beli 10 juta, apa? 8 juta. 8 juta umur berapa, Mas? 10 bulan. Oh, 10 bulan. 10 apa, 8 juta? 8 juta. 8 juta umur 10 bulan ya? Iya, 10 juta. Ini, teman-teman. Sudah berapa bulan? Ini tampak 6. Oh, 16 bulan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk kenalan atau review di kandang dombanya Mas Aminun. Semoga bermanfaat. Dan bagi Anda yang mungkin wilayah yang Wonosobo ataupun lainnya yang nantinya membutuhkan domba-domba, bisa menghubungi Mas Aminun. Tapi karena saat ini masih memperbanyak, jadi belum ada yang dijual ya, Mas ya? Iya, jadi ya mungkin suatu saat, kalau sudah banyak, bisa nge-save nomornya Mas Aminun. Bisa tanya-tanya untuk harga, barangkali cocok ya. Mungkin tinggal di telpon atau di WA saja. Oke, Mas Aminun. Matur-Nuruni atas waktunya. Semoga pertanakan Anda lancar ya. Bisa menjadi pertanakan yang besar dan bisa yang jelas untuk penghasilan ya, Mas ya? Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Salam satu kopi, salam memakan, maju terus pertanakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.